Kita beralih informasi, selanjutnya pemirsa memasuki hari ketujuh banjir yang melanda Aceh, Tamiang. Ratusan sekolah di 12 kecamatan terendam banjir. Para siswa sudah diliburkan sepekan terakhir. Sekolah yang terendam banjir mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA sederajat. Total terdapat 122 sekolah yang terendam banjir di Kabupaten Aceh, Tamiang. Salah satunya SMP Negeri 1, kejuruan muda terendam banjir hingga mencapai 1 meter lebih. Diperkirakan siswa akan tetap diliburkan beberapa hari ke depan. Banjir di sebagian sekolah sudah mulai surut tadi pagi. Jumlah sekolah kita mulai dari TK, SD, SD, kita ada 122 sekolah yang terendam banjir. Jadi memang aktivitas kejajaran mengajar sampai kembali kembali kemampuan. Namun, kita tetap memperhatikan melalui paris fisika, nazar, anak-anak. Kita tetap melalui paris fisika, nazar, anak-anak. Yang masih bisa belajar sama anak-anak. Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini mengenai banjir di Aceh, Tamiang. Sudah bergabung bersama kami, juru bicara Pemkap Aceh, Tamiang. Agus Liana Devita, langsung dari Aceh, Tamiang. Bu Devi, bagaimana tentunya perkembangan terkini terkait banjir di Aceh, Tamiang? Alhamdulillah, hari ini Aceh, Tamiang sudah mulai berangkur pulih. Beberapa daerah di Kabupaten Aceh, Tamiang itu, terutama yang di wilayah Hulu. Dan sebagian wilayah tengah itu sudah surut banjirnya. Tinggal yang di kecamatan yang wilayah hilir, yang berbatasan dengan laut, yang memang tempat muaranya sungai. Itu masih tinggi airnya mencapai 1 hingga 1 meter setengah. Ya, artinya masih ada beberapa daerah yang masih terendam banjir. Benarkah demikian, Bu Devita? Ya, benar, Mbak Eliza. Itu lebih kurang ada 5 kecamatan yang memang wilayah di bagian hilir. Kecamatan Bendahara, Kecamatan Manya Pahit, Banda Mulia, Seruai, dan Rantau. Itu masih tinggi airnya. Ya, Bu Devita, lalu bagaimana dengan jalur distribusi logistik ke sejumlah wilayah terendam banjir? Melihat tadi gambarnya bahwa banjir cukup tinggi di sana? Ya, kalau untuk wilayah Hulu dan wilayah tengah itu sudah bisa dilalui kendaraan. Sempat kemarin terhenti karena jalur tinggi atau air tinggi. Tapi untuk sekarang, untuk tengah dan Hulu itu sudah bisa dilalui oleh kendaraan biasa. Tapi untuk di wilayah Hulu memang kita masih menggunakan rubber boat di beberapa titik untuk mendistribusikan logistik ke pus-pusu atau ke dapur-dapur umum yang dibentuk oleh pemerintah desa atau pemerintah kampung di Tumpah Eliza. Oke, bantuan apa lagi sih sebenarnya Bu Devita yang memang masih dibutuhkan sejauh ini di Aceh Tamiang? Iya, kita di sini untuk beras sangat cukup ya. Alhamdulillah untuk stok beras kita sangat cukup. Namun pendamping beras seperti telur, sarden yang memang karena tempat jalan negara ini atau jalur transportasi terkutus ini terjadi kelangkaan. Jadi kita juga dari tim tanggap mau membeli di warung-warung kecil atau retail itu juga sudah tidak ada. Harapannya sih berharap ini masanan pendamping seperti sarden atau telur itu yang diberikan bantuan kepada kita. Memang stoknya sangat-sangat terbatas gitu Mbak Eliza. Juga terhadap makanan bayi, susi bayi juga kita juga membutuhkan seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Devi atau Ibu Agus Liana Devita, Jurubicara Pemkap Aceh Tamiang. Terima kasih.